Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Rizad Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizad Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan Dan Panis telah memberikan Rizad Eliezer, yaitu Panis setahun 6 bulan Biarlah Almarhum Yesua melihat dari sorganya Tuhan Eliezer dipakai Tuhan menjadi orang yang bertobat Benar-benar bertobat Jangan hanya di saat terdesak Ini perkataan seorang Ibu kepada Eliezer dan yang mendukung kita semuanya Eliezer pakelah Tuhan yang menghakimin Tuhan yang melihat Al-Ladakual Marhum Yesua yang tidak bisa saya pelu lagi Biarlah dia bersama Tuhan di Sarga Sudara bongkar persekongkolan Berani ungkap kebenaran dan juga junjung tinggi kejujuran Akhirnya Richard Eliezer Budiang Lumiu mendapatkan keadilan Kemarin Panis Hakim menjatuhkan hukuman untuk Eliezer itu 1 tahun 6 bulan penjara Sudah bersama saya disini Roni Talapesi ini adalah kuasa hukum dari Richard Eliezer Kemarin ponis Hakim akhirnya 1 tahun 6 bulan penjara Padahal tuntutan jaksanya itu 12 tahun Jadi ini tuh sebenarnya surprise yang gak cuma pasti mengejutkan Bung Roni tapi kita semua Jadi itu gimana ketika kemudian ponis Hakim menjatuhkan 1 tahun 6 bulan penjara Reaksi yang terjadi seperti apa? Ya tentunya kami di luar ekspetasi ya Mbak Livi Kami kan tidak muluk-muluk juga Kami berpikir kemarin tuh ponisnya di bawah 5 tahun Tetapi tidak jauh lah angkanya Tapi ketika membacakan pertimbangan Majelis Hakim Kami pikir sempat Saya pribadi ya Dan bersama teman-teman berpikir bahwa ini kelihatannya ponisnya tinggi Saya juga gitu Karena ketika pertimbangannya Waduh-waduh Pertimbangannya agak-agak berat ya soalnya kemarin Iya pertimbangannya Tapi kita lihat ini adalah proses hukum Dan kita hormati keluarga korban Kita hargai atas kebesaran hati Memaafkan Richard Eliezer Dan keluarga kan sudah bertemu Ini merupakan hal yang baik Dan menjadi kekuatan untuk Richard Eliezer Jadi dalam proses ini kan kita melihat Bagaimana Richard Eliezer konsisten Dan dari buah kejujurannya dia Kejujuran dia Itu Hakim sangat menghormati dan menghargai Dalam hal apa Dalam proses persidangan ini kan Richard Eliezer berkata jujur Dia konsisten ya Jadi kalau saya lihat di putusan yang kemarin Majelis Hakim berikan Itu adalah hasil dari kejujuran Richard Eliezer Oke Artinya 1 tahun 6 bulan masih mau banding atau udah gak usah? Kalau dari kami Belivi dari tim penasihat hukum sudah cukup Sudah cukup ya? Sudah luar biasa bahkan dari 12 tahun ke 1 tahun 6 bulan ya? Sudah sesuai target Dan kita kan ada 2 targetannya Awal itu adalah dia lepas atau bebas Dan target kedua adalah dia di ponis di bawah 5 tahun Jadi setelah ponis kemarin Kita sempat berdiskusi bersama tim saya dan tim Saya sampaikan bahwa ini sesuai dengan target yang kedua Jadi kita terima Apa yang terekam di ekspresinya Icat ketika pas jadi ponis hakim ketika dia berdiri kan dia langsung nangis ya? Itu mengharu biru banyak masyarakat yang menonton pasti putusan kemarin Tapi Icat sempat ngomong gak sih ketika setelah putusan terus kemudian ngobrol sama Bang Roni? Kita semuanya terharu ya Mbak Livi Saya juga pun terharu Amang juga nangis kan kemarin Saya lihat kemarin waktu keluar dari gedung Wah nangis-nangis Ini kan perjuangan yang panjang Bagaimana di awal kita lihat Richard Eliezer Bagaimana dia coba untuk bangkit dari rasa ketakutan Dari rasa tertekan Kemudian bagaimana proses penyidikan Penyidik yang bekerja secara profesional Kalau saya bisa bilang Mbak Livi pagi, siang, malam Mereka tidak lelah bekerja secara maraton Penyidikan ada di bar reskrim ya Jadi saya melihat bahwa Semua proses dari penyidikan ini semua berperan penting Kalau saya sedikit bercerita ke belakang Bahwa saya waktu mendampingi Richard Eliezer Salah satu penyidik yang memilih saya C-Lexer itu sampai memutarkan lagu rohani Untuk? Untuk supaya Richard Eliezer tenang Oke Supaya bisa menceritakan itu Semuanya Semuanya secara tenang Jadi lagu rohani itu diputarkan agar suasananya tenang Saya ikut mendampingi Jadi saya lihat bagaimana penyidik ini Mereka bekerja keras menjaga marwah kepolisian Seperti kata kata Dalam proses persidangan juga saya ikut mendampingi bagaimana kita menghadirkan psikolog Menghadirkan rohaniawan supaya Richard Eliezer mulai bangkit Mulai percaya diri Dan kalau saya lihat memang latar belakang ini anak ini anak baik Anak yang patuh dan taat kemudian hubungannya sama orang itu baik dia sopan Kalau saya lihat sama keluarganya saya lihat bahwa dia sangat hubungannya hangat Saya mau agak keluar dikit dari soal fonisnya Icat Saya mau masuk soal personal abang sebagai lawyer dan juga sebagai Icat sebagai klien Karena kan kalau saya mengikuti ya Kita ngobrol udah beberapa kali Dari awal bahkan orang tuanya Icat itu ditempatkan bahkan sampai hari ini di rumah pribadi ya Iya di rumah saya Di rumah pribadi Setelah dari Mako Brimob Kemudian kembali ke Menado Kita juga terima kasih kepada Dancor dan seluruh jajaran bahwa warga orang tua dari Eliezer itu di Brimob itu betul-betul dijaga Kemudian waktu kembali ke Menado ada momen-momen Natal Jadi kembali lagi ke Jakarta stay di rumah saya Terus kemudian bulat-balik setiap ke Jakarta stay-nya di tempatnya Bang Rony Emang sedekat apa sih hubungannya? Maksudku gini Kita kan bicara soal klien dan pengacara kuasa hukum ya Ini kan hubungannya profesionalitas kedua belah pihak Tapi kalau saya melihat ini lebih kayak hubungan keluarga Karena bagaimana bahkan ketika momen Natal ya Kita sempat ketemu juga Mereka bahkan diajak belanja jalan-jalan gitu Ini saya mikir ini lawyernya kok bisa tebalikan ya Meng-entertain kliennya Maksudnya bukan dalam arti belanja itu dalam suasana yang Tetap kita dalam suasana ini kan tragedi ya Bukan hal yang gampang juga kan untuk keluarga menjalannya Tapi ada momentum Natal disitu Ada momentum Natal Saya ya seperti keluarga Mbak Livi Karena saya maunya saya bersama istri pengennya Bahwa keluarga ini dekat dengan kita gitu loh Satu sisi memang kita sedang berjuang Tetapi ada sisi lain nilai kekeluargaan itu harus tetap erat Jadi kita seperti keluarga Dan saya juga sama Richard sudah kayak adik saya sendiri Karena saya lihat bagaimana Richard menganggap saya sebagai kakak Dan saya melihat dia sebagai adik Jadi secara natural saja Mbak Livi Jadi kita lihat bahwa ini sebenarnya bagaimana ya Karena kita berdoa sama Tuhan Saya bilang sama Richard Richard kamu ini dibantu sama banyak orang baik loh Karena apa? Dua orang tua kamu Dua orang banyak Sehingga kita dipertemukan sama orang-orang baik Ketemu sama Romo Magnis Ketemu sama Mbak Apa Mbak ini Mbak Sorry Mas Resa Indragiri Terus Mbak Lisa Nah ini merupakan terus Mas Apa namanya Albert Aris Terus ketemu sama teman-teman yang Di tim penasihat hukum yang membantu di persidangan Dan saya lihat bahwa Ini adalah proses bagaimana cara Tuhan membantu Richard Elisir Karena apa? Karena dua orang banyak Karena dua orang banyak Nah bicara soal dua orang banyak Kan saya juga melihat bagaimana Apa ya Respon masyarakat Dukungan masyarakat buat Richard Buat Elisir Sebanyak itu dukungan buat Elisir Ketika pertama kali megang kasusnya Pernah gak sih kepikiran ini kasus yang pasti penuh tekanan Tapi tidak terbayangkan bahwa dukungan masyarakat Sebegitu luar biasanya buat seorang Elisir Betul Mbak Livi Saya awal mendampingi ini kan Ya manusia biasa ada ketakutan juga Mbak Bagaimana Tetapi ketika saya mendampingi Icat Kemudian saya ngobrol Saya melihat bahwa anak ini memang perlu dibantu Dia posisi yang lemah Dalam arti apa kan situasinya kan Karena pangkat paling rendah Kemudian kan saya ada beberapa teman juga kasih masukan Sudah gak usah pegang Nah perkara ini Perkara ini kan perkara yang ruwet gitu loh Jadi hampir gak mau megang Ada masukan Oke Tapi ketika saya bertemu lagi sama Richard Hati kecil saya kayak Ini anak saya gak bisa tinggalin Gak mungkin saya tinggalin Jadi saya harus dampingi dia Terus proses interview dengan psikolog Kan psikolog itu Mbak Livi bisa ngeliat Kalau ini orang bohong apa Ya kan Psikolog klinis itu Mbak Lisa Jadi pas ngobrol sebelum penyidikan berjalan Saya minta Mbak Lisa untuk analisa Bahwa apakah Richard ini betul-betul jujur atau tidak Atau saya ini karena perasaan saya aja Saya bilang Mbak secara profesional Kemudian setelah keluar Setelah pemeriksaan, asesmen Saya ngobrol, saya turun Nganter beliau, turun pakai lift Sama Mbak Lisa Terus ngobrol Mbak ini sebenarnya bagaimana Icat Icat jujur, kamu bantu dia Ya itu setelah itu mulailah Saya bersama rekan saya Roman Itu berdua aja Belum lawyernya Belum setimful ya begini ya Kita dampingi-dampingi Kita bagaimana Meyakinkan Richard untuk Dia siap menjalani Dan saya lihat bahwa perubahannya Dari yang kalau boleh saya katakan Mbak Livi dari minus sebenarnya Dari yang ketakutan Tertekan Terus ngeliat orang aja Dia ketakutan gitu loh Kemudian dari proses itu saya lihat bagaimana Dia mulai bangkit Bangkit, bangkit Itu buat saya hal yang baik Dan saya sebagai pengacara profesional Saya belajar banyak dalam kasus ini Tentu sisi adalah Tentang advokasi Tentang hukum Tetapi ada sisi lain tentang kemanusiaan Sisi kemanusiaan ini yang saya lihat bagaimana Seorang anak muda Yang dia dalam masalah Yang sangat sulit Kemudian dia bagaimana Berusaha untuk dia bangkit Satu sisi dia mikirin Keluarganya bagaimana Kemudian kan Tunangannya seperti apa Ada kekhawatiran Bahwa nanti ada apa-apa dengan keluarganya Tetapi ya Sekali lagi Mbak Livi Semuanya Proses ini berjalan-jalan di tingkat kepolisian Karena Saya lihat waktu itu Polri memang Semangatnya satu Bahwa untuk menyelesaikan perkara ini Supaya sampai ke Persidangan Kalau kemarin kan pasca putusan Kita lihat Antusiasme masyarakat Pengunjung yang datang ke PN Jaksal Itu kan luar biasa Sampai kemudian Icat itu harus Dievakuasi Sama LPS Sama Jaksal juga ya Kemarin itu ya Itu apa yang terjadi Memang itu Lazim dilakukan gak sih Atau memang karena Fenomenanya Luar biasa aja Iya ini Fenomena Saya bilang Jadi gerakan masyarakat Yang bisa Data ini Gerakan sosial Civil society Kalau saya bilang Mereka bisa datang dengan suka rela Datang untuk mendukung Richard Eliezer Apalagi Ibu-ibu Saya aja ditarik-tarik Langan saya juga Saya bilang Kok ini emak Tangannya kuat juga Tapi ya Ini kami berterima kasih banyak Atas dukungan Dari semua Masyarakat luas Publik Yang mendukung Yang datang ke persidangan Yang mendukung Melalui sosial media Kemudian Tangan-tangan Yang kita tidak tahu Bahwa ikut juga mendukung Proses ini Saya mewakili keluarga Dan Richard Eliezer Mengucapkan banyak Terima kasih Bahwa Keadilan itu Benar-benar Hadir Di muka persidangan Dan dirasakan oleh Keluarga Richard Eliezer Terutama Eliezer Alhamdulillah Alhamdulillah Saya tidak tahu Mengapa hati saya Bergembira Dan bersyukur Setelah membaca Fones Hakim Atas Eliezer ini Karena begini Saya melihat Hakim itu Punya keberanian Hakim itu Objektif Membaca seluruh Fakta persidangan Dan dibacakan Semua Yang mendukung Eliezer Yang memojokkan Eliezer Semua dibaca Suara-suara Masyarakat Didengarkan Rongrongan Rongrongan Yang mungkin ada Untuk membuat Putusan tertentu Tidak berpengaruh Kepada Hakim Sehingga dia Saya lihat Putusannya menjadi Sangat logis Tentu Menurut saya Berkemanusiaan Ngerti Denyot-denyot Kehidupan Masyarakat Kemudian Progresif juga Sehingga Saya melihat Para Hakim ini adalah Hakim-hakim Yang Bagus Di antara Banyak Hakim Yang memang juga Bagus Kalau tidak menangani Kasus-kasus Yang Biasanya Penuh tekanan Menjadi tidak bagus Tapi kalau ini Tidak terpengaruh Oleh Public opinion Tetapi Dia Memperhatikan Public Common sense Hakim ini Oleh sebab itu Konstruksi Putusannya Sangat bagus Ilmiah Tidak jadul Banyak lah Hakim Yang sampai hari ini Kalau nilai putusan Itu pakai Bahasa-bahasa Belanda Strukturnya pakai Belanda Ini Modern Bisa difahami Dan Sulit untuk Dibantah Perspektif Yang digunakan Narasinya Modern juga Oleh sebab itu Saya mengucapkan Syukur Alhamdulillah Saya tidak Ingin Mempengaruhi Karena ini Pengadilan Apakah Eliezer dan Yang lain-lain Mau naik Banding Atau apa Tetapi Saya melihat Putusan Hakim ini Hebat Saya Bersama Masyarakat Tentu saja Yang selama ini Ingin Menyuarakan Kebenaran Tentang Kasus ini Berterima kasih Kepada Kepada Hakim Kepada Jaksa Yang sungguh Sangat serius juga Sudah bagus Soal perbedaan Angkat Tuntutan itu Soal tafsir saja Kepada pengacara juga Yang telah Membela kliennya Dengan penuh Profesional Tapi pada Akhirnya Hakim Yang memutuskan Nah Dukungan ini kan Gak cuma datang Dari masyarakat Karena kalau kita Lihat dari awal Menko Polhukam Mahfud MD itu kan Juga menaruhkan Atensi yang Cukup Besar ya Untuk Eliezer Dan ketika kemarin Diputus 1 tahun 6 bulan Langsung Bereaksi Positif Tepuk tangan Dengan Putusan Hakim Kontra ketika Waktu itu Dijatuhi Tuntutan 12 tahun Pas Dituntut JPU Ini gimana Reaksinya Megang kasus Yang Kita bisa bilang Kasusnya Seluar biasa Ini Sampai kemudian Level Menko Polhukam Ikut ngasih atensi Buat kasusnya ini Jadi pressure Gak sih Buat seorang Rony Talapesi Ya Bagaimana Kita bisa Meyakinkan publik Balifi Itu sangat penting Dalam pembelaan saya Karena memang Saya lihat Bahwa Richard Dia sudah Jujur Dan dia mau Kooperatif Dan Jadi saya sebagai Pengacara Tidak terlalu Sulit untuk Bagaimana Supaya Meyakinkan Persidangan Dan meyakinkan publik Karena dari Richardnya sendiri Memang Saya lihat bahwa Dia Dia mau Kooperatif Dan dia mau Bantu proses Persidangan Sisi lainnya itu Mbak Lifi Saya lihat Ini semua berjalan Kemudian ketika Ketika kejujuran Richard Eliezer Kemudian Publik Ikut mendukung Kemudian Dari berbagai Pihak Ikut mendukung Ini merupakan Anugerah Tuhan Kalau saya bisa bilang gitu Mujizat lah Ini mujizat Mujizat Dengan Saya juga pun Berdoa ya Tetapi Dari tim penasihat hukum Ketika Salah satu contohnya Strategi saya Tidak mengajukan Eksepsi Kemudian kita periksa Saksi-saksi Semuanya saksi-saksi Mencabut BAP Mengikuti Keterangan Richard Eliezer Nah ini semua proses Akhirnya Berjalan baik Semalam sempat ketemu Sama Pak Mahfud ya Di Program Satu Indonesia ya Ya Sempat ngobrol apa Pak Mahfud Setelah Akhirnya Fornis kan Bisa ketemu langsung Ya Kita Sebagai Yang saya Lihat Bahwa Prof Mahfud ini kan Sebagai Profesor hukum Kalau saya boleh bilang begitu ya Ya Kami apresiat Kami apresiat Dan beliau tetap monitor Sebagai Menko Yang bidang Bidang hukum Ya Kemudian fokusnya Kepada hukum Beliau sangat Sangat melihat Bahwa ini menjadi Perhatian khusus ya Dari awal proses ini Tapi ini kan Menjadi pembelajaran Buat kita Agar kedepannya Tidak terulang Seperti ini Mbak Livi Dan juga pun Antara Bawahan Atasan Juga pun Menjadi pembelajaran Ketika menerima perintah Dan jangan salah Memberikan perintah Ini banyak hal Yang bisa kita pelajari Dalam proses ini Terutama juga pun Buat Polri Betul Itu Ngomong-ngomong Tadi malam kan juga Ngobrol sama Pak Kadif Humas ya Ya Pak Kadif Humas Ini ngobrol soal Bagaimana nasib Icat ke depannya Itu juga jadi pertanyaan Kan biasanya Kalau yang dipecat Itu kan 5 tahun ke atas Icat kan cuma 1 tahun 6 bulan Balik dong Icat Jadi polisi Kan harapannya Seperti itu Kalau kita lihat Bagaimana proses Icat berjuang keras Untuk masuk ke polisi Dia kan sampai 3 kali ya Sebelumnya kan Dia coba Untuk angkatan laut Yang ketiga kali ini kan Dia bagaimana Dia berjuang keras Pertama gagal Kedua Dia gak Apa Gak dapat Terus yang ketiga Itu kan perjuangan keras Dan dia memang Benar-benar mencintai polisi Kalau yang pertama itu Kalau gak salah Dia tesnya Bukan marinir Tapi tes ini Apa Pelaut Kalau gak salah Nah yang ketiga ini Perjuangannya dia kan Langsung biasa Sehingga membuat Richard Elizabeth Itu bagaimana Mencintai polisi Terutama korps brimob Dia selalu Membangkakan-bangkakan itu Kalau saya Ngobrol kita Selain ngobrol kasus Kita ngobrol lah Soal bagaimana pengalaman Bagaimana menjadi Soal nolta Brimob Perjuangannya Bagaimana Jadi saya pikir Wah Kalau saya juga mungkin Tidak gampang ya Ketika pendidikan Di waktu kosek Dikirimkan ke sana Itu kan Apa pendidikan Yang tidak Tidak gampang Nah Dasar kecintaan dia Terhadap polisi Itu terhadap brimob Saya lihat bahwa Ketika proses ini kan Kita punya hope Harapan Harapan dari seorang Richard Elizabeth Adalah kembali Ke poli Dan bisa Kembali ke brimob Itu harapannya Ini justru Ini justru gak bikin dia Ciyut ya Karena kan Jangankan buat seorang Richard Eliezer Buat kita aja Ngikutin kasusnya Ini traumatis sekali Pasti Eliezer Siap kembali Betul Seutuhnya Ke polri Nanti kita akan Terus dampingi ya Mbak Livi Kita akan memonitor Kita akan lihat Perkembangannya Tetapi kan Harapan itu kan Harus kita Perjuangkan Hope itu ya Ketika kemarin Sama Pak Kady Fumas Pak Deddy Berbicara Dengan orang tuanya Eliezer Itu adalah suara hati Dari seorang orang tua Semoga Ini didengarkan oleh Pimpinan polri Bahwa Richard Eliezer Bisa kembali Bertugas Dan dia bisa kembali Mengabdi kepada negara Kabarnya nunggu sidang etik ya Yes Kalau yang semalam Di Apa Dua sisi Apa Di Satu meja Sampai kan seperti itu Oke Artinya sidang etiknya Akan berjalan setelah selesai Masa tahanan Satu tahun enam bulan Atau Saya tidak tahu ya Masalah teknis internal ya Tentunya kita akan menunggu Dan kita Ya berharap ya Berharap Mbak Livi Tapi segala sesuatunya kan Kewenangan dari polri Dan saya selaku Menasihat hukum dari Richard Eliezer Saya yakin Bahwa Tentunya polri akan Memberikan Menjalankan ini Dan memberikan Sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku Bapak Ibu Icat Justru mendukung Icat kembali Jadi polisi Atau justru ada khawatir Karena lebih baik Udahlah Kalau sudah jadi polisi lagi Ya karena Icat kemauannya adalah Tetap kembali menjadi Anggota Polri Tentunya saya Keluarga saya Kita dukung Mbak Livi Ya kan Umur 24 tahun Dengan penuh Semangat Mau bekerja Mengabdi kepada negara Kan kita tidak bisa Batasi kan Tapi Ya Sambil mengalir aja Kan ada dukungan sempat ya Dari teman-temannya Icat Di Waktu Kosek ya Betul ya Yang sempat datang Kepersidangan ya Nah itu sempat Ngobrol-ngobrol apa tuh Sama Icat Ada gak sih obrolan Mereka sempat bisa ketemu Dan ngobrol Mereka gak sempat bertemu Gak sempat bertemu Tapi Richard tahu Bahwa mereka hadir Saya sampaikan Itu membuat Semangat buat Icat Semangat buat Icat Luar biasa Itu satu angkatan Satu angkatannya Richard Di Apa namanya Di pendidikan Di Waktu Kosek ya Berapanan Nusantara Namanya Oke Ini Kita bicara soal Agak menyerempet sedikit Soal tekanan Dan juga soal input Karena kan Kalau kita bicara Ini kan Kasus ini Bikin Mau gak mau Bikin keterbelahan Di tengah masyarakat Ya gak sih Ada yang Ngerasa Icat itu gak salah Ada juga yang ngerasa Icat itu juga salah Dan semacamnya gitu Karena Bang Roni sendiri kan Ngeliatnya Sebagai kuasa hukum Ada gak tekanan Yang justru Mengarahkan Ke arah yang lebih baik Roni ini kurang Ini kurang Ini tambahkan ini Ini kayaknya Poin ini kurang Untuk meringankan Icat Atau justru sebaliknya Ya kita Tentunya kerja-kerja tim ya Kalau dalam situasi Ada berpendapat Pro kontra Silahkan saja Itu kan Hak dari Setiap orang Untuk berbicara Tetapi kan dalam proses ini Kita kembali kepada persidangan Dan kemarin Putusan Majelis Hakim Yang diketuai oleh Pak Wayu Anggota majelisnya Pak Ribut Dan Pak Morgan Kalau saya lihat itu Putusannya luar biasa Itu bisa Menggambarkan Seluruh Dari proses peristiwa ini Jadi putusan yang adil sekali Kalau saya bilang Karena kalau saya lihat Kalau putusannya Jadi kemarin Tuntutan itu Jadi Gak berarti gitu Karena semuanya Itu Tuntutan Karena kalau kita lihat kan Terkait kayak eksekutor Itu gak ada Karena saya dari awal Saya sampai Kementerian eksekutor itu Tidak ada dalam Faktan persidangan Kemudian dia bilang Saksi Icat itu pelaku utama Faktan persidangan kan Icat bukan pelaku utama Jadi ya Saya lega sih Ngeliatnya Mungkin orang-orang yang juga Ngeliatnya Wow Satu tahun enam bulan Terus ngapain kita kemarin Dek-dekan ya Pikirin bakal 12 tahun Ya tetapi kan Dalam pledoi saya itu Dan tim Kami sampaikan bahwa Terkait dengan Tugas dan fungsi dari Rekan-rekan jasa penuntut umum Kami menghargai Dan kami menghormati Ini kan berbeda Pandangan Kalau jasa penuntut umum Punya pandangan tersendiri Tentunya dalam hal ini Mereka kan Punya kewajiban Untuk penuntutan Kalau saya sebagai pembela Tentunya Saya punya pandangan yang berbeda Tetapi kita akan melihat bahwa Finalnya kan Putusan dari Majelis Hakim Oke Bung Rani ini Sudah fonis kemarin Sudah bisa tidur nyenyak belum? Ya Saya tidur nyenyak Akhirnya Akhirnya tidur nyenyak Cerita dong Sudah berapa lama Tidur nyenyak? Ya Lama sih Ya Proses ini kan Jalan dari bulan Agustus Sampai sekarang kan Ya Namanya Perkara yang Dibilang rumit ya Rumit ya Ini rumit banget Bukan dibilang rumit Pasti rumit banget ya Iya Karena kita pembelaannya kan Bagaimana saya Melakukan strategi-strategi Pembelaannya Secara maksimal Gitu kan Jadi kita harus mengatur Supaya Jadi di tim itu Saya sudah atur Yang nanya ini Jadi kadang-kadang Tidak Tidak ketebak tim saya Contohnya Ada salah satu tim Yang memang saya simpen Saya gak akan Keluarkan dia Saya akan Simpen sampai Agenda persidangan Yang ngomong soal senjata Oke Karena balik Dia spesialis senjata Dia hobinya Senjata Oke Terus Ini lucu ini Jadi ceritanya Kita pas baca BAP soal senjata Kita gak ada yang ngerti Udah 2 jam berdebat Udah gak ada yang ngerti Ngomong selongsong Ngomong apa Gak ada yang ngerti Soal balistik Jadi memang Di dalam tim ini unik ya Jadi salah satu rekan saya ini Yang Ikut membantu Dia memang Lebih mengerti ya Tentang senjata Jadi ada Pemeriksaan tentang Balistik itu Gak kita keluarin Tiba-tiba Waktu Pemeriksaan balistik Kalau dia muncul Dia lebih banyak bertanya Jadi strategi-strategi Seperti itu Yang memang Ya saya mengatur ya Kemudian Ada salah satu Tim Tim adalah ya Cukup senior Kemudian beliau Bergabung Di tengah persidangan Karena kita sudah Lihat bahwa situasi Kok kita ini dikepung Saya sudah tahu Saya mempelajari Oh di tim Dari sebelah Seberang sana Bagaimana Karakternya Kemudian Ketika Berbicara tentang Alipidana Beliau muncul Tim ini kita muncul Jadi kita menjaga Kesimbangan Agar Kita juga melihat Bagaimana Arah Pembelaan Dari Penasihat hukum Yang sebelah Tetapi kan Kita Strategi saya itu Kemarin bertahan Sebenarnya Jadi bukan menyerang Bukan menyerang Strateginya adalah Bertahan Oke Kita Seperti kalau di bola Itu kayak Depanser Bertahan Jadi bukan Strateginya Karena kita melihat Richard Eliezer Dia sudah konsisten Dia kooperatif Dia mau jujur Itu yang membuat kami Melihat bahwa Kita juga harus Mengikuti Bagaimana Supaya Memperjuangkan klien kita Ini secara Maksimal Oke Bang Rony sempat Hilang harapan gak sih Waktu pas Udah semangat Dengan Saksi ahli Yang Kita bisa katakan Oke Di persidangan Meyakinkan Gak cuma Harusnya Gak cuma meyakinkan Hakim Tapi juga meyakinkan Kita semua Soal bagaimana Mereka Menjelaskan gitu Tapi kemudian Tuntutannya 12 tahun Itu sempat Iya Kayak rollercoaster Kayak rollercoaster Udah naik Turun Udah tau Kita juga Tau Ini ada undang-undang Perlindungan saksi korban Kita sudah mengajukan Surat juga Kepada Jaksa Penuntut Umum Kemudian LPSK juga Sudah memberikan Rekomendasi Kita sudah Memohon Agar Richard itu Dituntut paling rendah Dari yang lain Tapi pas Richard dituntut tinggi Tentunya Saya juga pun Shock ya Drop juga Jadi Kita saling menguatkan Jadi gak cuma disini Lawyernya Menguatkan Terdakwa Terdakwanya juga Menguatkan Kuasa hukumnya Jadi Richard ini Sosok yang Sebenarnya Dia juga pun Figur yang Tough ya Tangguh gitu Kalau saya lihat Jadi Akhirnya Dalam Proses tim ini Banyak lah Dinamikanya Bagaimana kita Semangat Kemudian Dinamika Di dalam Tim juga Bagaimana kita Menjaga Karena kan Setiap kepala kan Anak hukum ini Gak usah Sepuluh orang Dikumpulin Kumpulinnya Tiga orang Itu beda-beda Itu Berdebat Semuanya Jadi bagaimana Saya sebagai Koordinator tim Menjaga Tim ini Supaya tetap Solid Perdebatan-perdebatan Yang timbul Diskusi-diskusi Yang tajam Itu membuat Pembelian kita Bisa maksimal Oke Bang Roni Kasusicat ini kan Akan jadi Pintu masuk Kalau masyarakat bilang Kembalinya Keadilan Di Rana Hukum Di Indonesia Ini jadi Pintu masuk Juga bahwa Seorang GC itu Patut Diperhitungkan Kejujuran Kejujuran Itu akan Berbuah Keadilan Paling tidak Ini yang diajarkan Dalam persidangan Yang di Hadirkan oleh Anda dan juga Richard Eliezer Ini Akan jadi pintu masuk Atau justru Jadi ini Pintu penutup Buat Kalau Anda sendiri Melihatnya Udah lah pusing Udah gak mau lagi Nanganin kasus Kayak gini Atau justru ini Jadi trigger Bahwa Oke kita akan Start dengan Kasus seperti ini Mungkin buat orang-orang Yang gak beruntung lainnya Di awal Saya Muncul di Publik Saya sampaikan Kita akan Memperjuangkan Jalan menuju Keadilan Untuk Richard Eliezer Oke Proses ini Kita Bagaimana kita Berjuangnya Di Akhir Penutup Di vonis Ternyata Jalan keadilan Itu ada Jadi jalan Menuju keadilan Untuk Richard Eliezer Itu ada Jadi bicara Soal Vonis Richard Eliezer Ini menggambarkan Bahwa Keadilan Untuk Orang yang lemah Orang yang Tidak berdaya Untuk masyarakat Kecil Itu ada Selama kita Memperjuangkan Dengan tekun Selama berani juga ya Berani Tekun Memperjuangkan Dan kita fokus Fokus Untuk pembelaan Jadi kan Jangan Ini kliennya begini Ini kita melenceng Kesini Melenceng Kesana Jadi kliennya gak keurus Ini jadi pembelajaran Supaya Supaya ya Kita sebagai Buat terkenakan Saya yang sesama Advokat Tentunya kan Kita belajar banyak Saya tidak bicara Bahwa saya Hebat Saya Ini tidak Tapi Dalam proses ini Banyak Hal Yang kita bisa Petik bersama Positifnya ya Nah Kalau terkait dengan Tuntutan tersebut Ya sudah Kita berjuang Kemudian Ya Berbeda pandangan kan Sama Jaksa pun Untuk umum kan Kaget-kaget juga Ketika ada perskon Kok Icat sebagai Pelaku utama Padahal fakta persidangan Tidak Dibilang Dia bukan justice Kalau boleh terkuk Fakta persidangan Tidak Terus bilang Yang menembak kepala Waduh Kok yang menembak kepala Icat Ini kan berbeda sekali Tapi kita Kita positif aja lah Kita optimis lah Optimis 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 Kita Jaksa mengakui Bahwa dia ada Dilema yuridis Bahwa Kemudian Fonis ini kan Kita lihat Mbak Livi Bahwa harapannya kan Tentunya Jaksa tidak mengajukan banding Kan ada di Peraturan internal juga Di kejaksaan Kemudian Saya bacakan ya Saya juga riset Bahwa Di Peraturan kejaksaan itu Adalah di dalam Pedoman nomor 24 tahun 2021 Penanganan perkara Tindak pidana umum ya Di huruf N Di huruf N Itu menjelaskan bahwa Terkait dengan keadaan Bersifat Atau pemenuhan Rasa keadilan di masyarakat Jadi Jadi Jaksa Dalam hal Mengakukan banding Mereka juga akan melihat bahwa Bagaimana rasa keadilan Yang ada di masyarakat Ya itu ya Seperti kalau Melihat bahwa Kejaksaan harus bersikap Secara Apa namanya Adil Kemudian Bagaimana hukum itu Tidak Hanya Apa Tumpul ke atas Tapi tajam ke bawah Di momen ini Momen hukum Momental ya Momen peristiwa hukum ini Kita mau lihat juga Bagaimana sikap dari Teman-teman dari Jaksa Dan saya yakin Mereka akan Melihat hal itu Bagaimana Rasa keadilan yang ada di masyarakat Ngomong-ngomong LPSK tuh Masih akan ngelindungi Ece tampe kapan ya Iya Saya dapat informasi Selama Proses ini Dan kemudian Mereka akan mengevaluasi Apakah tetap Nantinya Ada potensi-potensi gangguan Mereka bisa menampingi terus Nah ngomongin potensi gangguan tuh Kalau dulu kan Masih sebelum Ponies nih Sekarang udah selesai Ponies Beneran gak ada teror Sama sekali Iya kita tetap Puas pada Mbak Livi Dan kita tetap Ini bahwa Kita percayakan bahwa Institusi Polri kan Tadi kalau Kalau semalam Mbak Apa Mbak Livi Bahwa Pak Deddy sudah sampaikan Mbak Kapolri sudah dengan tegas kan Oke Menyampaikan bahwa Tidak ada yang Harus bersikap Bagaimana Menjaga institusi Mbak Polri ya Kita percayakan bahwa Tijat elisir ini kan Dia sebagai Anak muda Yang mau bertobat Mengakui kesalahan Kemudian Membantu proses penyidikan ini Semua berjalan lancar Semua orang terlibat ya Sehingga proses ini berjalan lancar sampai bisa terbuka seperti ini persidangan dan kemudian bagaimana kita lihat bahwa citra dari institusi Polri sekarang sudah mulai semakin semakin membaik harapan kami kan Polri selalu dipercaya oleh masyarakat ini pertanyaan terakhir untuk Anda ini sebenarnya di luar konteks Anda posisinya sebagai kuasa hukum tapi ini pasti masyarakat juga bertanya-tanya karena kan kalau kita lihat Richard Eliezer ini kan yang juga menarik itu bukan cuma seorang kasus bukan cuma kasusnya dia seorang GC tapi juga soal ada sosok Linglingnya yang kemarin ketika habis tuntutan 12 tahun kemudian dia menyatakan bahwa jangan, saya mau minta menunggu tapi kalau misalnya pun tidak bisa pun tidak dipaksa itu kan sempat bikin mengharu biru di tengah masyarakat juga yang jadi pertanyaan saya ini sekarang Polri saya 1 tahun 6 bulan, Lingling sempat ngomong apa sama Bang Roni? ya kemarin kan ketemu sama saya dia bilang terima kasih Bang ya terima kasih kan saya ketemu sama orang tua yang juga mengucapkan terima kasih saya terharu juga bahwa perjuangan kita selama ini dijawab oleh Tuhan gitu kan melalui orang-orang baik saya bilang seperti itu itu juga tentu jadi harapan kita semua setelah menyaksikan drama panjang ini dari Agustus kemarin dan yang paling terpenting kita itu sangat apresiasi kepada majelis hakim yang memimpin persidangan ini Balifi tahu kan jadi 3 majelis ini memimpin persidangan 5 terdakwa setiap hari kan bagaimana prosesnya lika-likunya kan itu maraton non-stop kita aja sampai nonton ya apalagi mereka yang melakukannya apalagi mereka yang apalagi mempunyai saya sidang saja untuk 1 terdakwa 1 terdakwa aja kita ya pusi untuk baca berkas apalagi untuk 5 terdakwa 5 terdakwa ini kan 3 majelis yang memegang kan 3 orang ya 3 orang yang memegang perkara ini kan Pak Wayu Pak Ribut sama Pak Morgan saya saya angkat topi luar biasa tapi ini bagaimanapun sudah ponis artinya sudah bisa sedikit istirahat lebih nyenyak meskipun nanti kita masih akan nunggu apakah jaksa akan mengajukan banding atau enggak meskipun kita harapannya udah lah ya udah selesai lah ya melalui kesempatan baik ini di Livy on Point saya harapkan bahwa jaksa penuntutung tidak banding tidak banding biar semuanya kita memohon memohon terima kasih Pak Rami Telefesi telah bergabung bersama kami di Livy on Point salam untuk ibu dan bapaknya salam disampaikan sehat-sehat selalu itu dia tadi perbincangan saya kita ketemu lagi di Livy on Point selanjutnya sampai jumpa di Livy on Point selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati